Dari kenaikan harga Bawang putih dan telur ayam naik 6.000 rupiah dari harga sebelumnya Jabe keriting kini mencapai harga 30.000 rupiah Dari sebelumnya 25.000 Gula pasir naik cukup banyak dari 10.000 menjadi 14.000 rupiah per kilogram Minyak goreng naik 600 rupiah dari harga sebelumnya Dan daging sapi naik 500 rupiah Dari 74.500 rupiah menjadi 75.000 rupiah per kilogram U'un adalah salah satu warga Jakarta yang pusing tujuh keliling Menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok Dengan penghasilan suaminya yang tidak menentu U'un hanya bisa mengantongi uang belanja 50.000 rupiah per hari Jika dulu uang sebanyak itu masih bisa untuk membuat ayam Kini bisa makan nasi, sayur, dan lauk ala kadarnya saja U'un dan keluarganya sudah cukup beruntung Beluhan seperti u'un dan pangan ke konsumen pun ikut terusik Sebenarnya barang ada Panarganya mahal, berhubung mahal Kita tidak berani banyak-banyak motok Sementara bagi pedagang kecil seperti penjual kue dan gorengan Terpaksa harus mengeluarkan modal lebih besar Semenjak harga gula pasir naik sebesar 4.000 rupiah Dari 10.000 menjadi 14.000 rupiah per kilogram Belanja sekitar 1.300.000 rupiah Seberapa hari? Seberapa hari? Sebelumnya berapa? Sebelumnya sekitar 800.000 rupiah Naiknya? Ya naiknya 500 rupiah ya? Ya sekitar 300-400 rupiah Lebih mendapatkan sedikit keuntungan, Syamsu pun menaikkan harga jual gorengannya Meskipun konsumennya mengeluh, Syamsu tak mungkin lagi menjual gorengannya dengan harga lama Tak ada yang tahu persis siapa yang menentukan kenaikan harga bahan pokok Yang mereka tahu sudah menjadi agenda tahunan Setiap kali memasuki bulan Ramadan dan mendekati hari raya Harga kebutuhan pokok pasti akan naik Para pedagang tinggal menunggu informasi harga dari agen pemasok dagangan mereka Naiknya harga sembantah Artinya, Pai KI Gula Lokal Harga jual awal dari produsen yang diterapkan oleh pemerintah hanya sebesar 10.000 rupiah per kilogram Harga ini sebenarnya tetap stabil, tidak pernah terpengaruh hari raya Karena jumlah produksi gula lokal sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat di seluruh Indonesia Sehingga seharusnya tidak ada alasan bagi bulan Tengan agen akibat efek berantai, spekulasi harga yang dilakukan agen dan distributor Biasanya yang dari perusahaan swasta itu melakukan penjualannya Pasti dinaikin dong, namanya kita melakukan jual beli Itu diberkisar sekitar 10.750 sampai 11.000 Nah, biasanya di tangan kedua inilah Baru pembagian ke agen-agen gula terbesar Jadi masing-masing daerah, itu permainannya Penetapan harga biasanya disesuaikan dengan kondisi di lapangan Termasuk ongkos pengiriman barang sebesar 300 hingga 5 logram untuk minimal pembelian 50 ton Bukan hanya main patok harga ini yang menjadi sorotan Tetapi adanya oknum-oknum aparatur negara Yang turut menikmati naiknya harga gula ini yang sangat mengecewakan rakyat Kita harus melalui DLAJR, kita harus melalui polisi, kita harus melalui banyak hal disitu Dan itu gak mungkin mereka diam saja Kita harus berikan ke mereka seperti orang terima kasih Dan nilainya memang beraneka ragam Tidak mengherankan, jika harga yang sampai ke tangan konsumen jumlahnya sudah melejit Mulai keluar pabrik hingga ke masyarakat Harga bisa berselang 3 hingga 4.000 rupiah per kilogramnya Belum lagi bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman Pemerintah mengklaim tidak pernah melepaskan harga bahan pokok sebebas-bebasnya Meski tidak mengintervensi secara langsung Namun pemerintah tetap punya andil saat bahan pokok bermasalah Namun anggaran yang dianggap tak cukup Membuat pemerintah tak bisa mengambil alih harga barang yang beredar di pasaran Kalau disebut liberal Coba disebut liberal ya Gula itu kita atur Pemerintah yang atur Berapa yang diimpor, siapa yang mengimpor dan sebagainya Beras itu kita punya bulog Dengan tadi saya sudah sebut sekian triliun dana yang kita keluarkan Apa? Ketilai? Itu program suasembadanya seperti itu kita berikan Ya bisa, tapi kita harus tanggung biayanya Jadi kalau dianggap, ya pemerintah yang harus keluarin Kalau turun, pemerintah yang harus beli APBN kita kuat gak untuk melakukan itu? Penjakan harga kebutuhan pokok di bulan suci Ramadan merupakan indikasi Bahwa tata niaga pangan dan sistem proteksi konsumen oleh pemerintah sangat lemah Pemerintah absen mengontrol pasar Karena hanya menentukan harga awal ketika melepas dari pabrik Sudah menjadi logika ekonomi Bahwa tiap hari raya kebutuhan bahan sembako memang meningkat Kebiasaan pasar ini pula yang menyebabkan perilaku konsumen dan para pedagang Untuk menimbun yang akhirnya justru membuat harga-harga melambung tinggi Kebiasaan-kebiasaan ini bukanlah hal yang asing Tetapi yang terlihat, pemerintah hanya bisa memaklumi tanpa mampu berbuat apa-apa Turun dong ke lapangan, turun dong ke pasar Jangan sidak di depan kamera, bukan itu maksudnya oleh masyarakat Tapi mencatat, ada petugas yang mencatat pergerakan harga Ingat di setiap daerah di Indonesia ada TPID Tim pengendali inflasi daerah Mulai dari harga, produksi, manajemen stok Itu peran negara, tidak bisa tidak Itu harus dikendalikan Nah mungkin masyarakat menginginkan Apakah harga setiap jengkal berkomoditas di pasar bisa dikendalikan Mungkin tidak seperti itu jawabannya Tapi dalam jumlah yang besar Apalagi tidak lima komoditas yang memang menjadi toleritas pemerintah itu Itu jangan boleh ada kontroversi Matarantai spekulan harga yang juga melibatkan oknum pemerintah Memang sudah sangat mengakar Terjadi di setiap tahun dengan memanfaatkan psikologi konsumen Dan momen Ramadan Tak heran, setiap bulan Ramadan Teriakan demi teriakan rakyat Akibat naiknya harga pokok Terus terjadi dan kian membuat rakyat menderita Tim Liputan Trans 7 Fenomena manusia groba kembali menjamur di bulan Ramadan Bang Jack, memotretnya khusus untuk Anda Sesuat lagi di redaksi kontroversi 대�iakan wasp K bliver barat Terus terhormes Terus terakhIR Terus terakhir Beba-barat